8 Fakta Menarik Tentang Luar Angkasa Hai hai hai, selamat datang di Delicate. Pada edisi kali ini kita akan membahas 8 fakta tentang luar angkasa yang akan membuat Anda tercengang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Eksplorasi luar angkasa dalam kehidupan nyata sama menakjubkannya dengan yang terlihat di film-film. Ukuran dan ruang lingkup alam semesta tidak dapat dipahami bahkan oleh para ilmuwan yang paling maju sekalipun. Dalam 20 tahun terakhir, pesawat ulang alik telah meluncurkan 3 juta ponkargo, mengangkut lebih dari 600 penumpang dan pilot. Secara kumulatif menghabiskan lebih dari 3 tahun dalam penerbangan dan mencatat lebih dari 366 juta mil perjalanan. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang luar angkasa. Matahari terbenam di Mars berwarna biru Foto berwarna pertama dari penjelajah Curiosity Mars tentang matahari terbenam pada tahun 2015 mengungkapkan perubahan yang mengejutkan. Matahari di Mars terbenam dengan warna biru. NASA mengatakan, ini karena debu di atmosfer Mars memiliki partikel halus yang memungkinkan cahaya biru menembus atmosfer, lebih efisien daripada warna dengan panjang gelombang yang lebih panjang, seperti kuning, oranye, dan merah. Meluncurkan barang keluar angkasa sangat mahal Jika Anda membagi biaya peluncuran misi dengan berat kargonya, Anda mendapatkan beberapa angka yang mengejutkan. Spesialis muatan dan insinyur stasiun ruang angkasa Raffi Margasa Hayam mengatakan, bahwa setiap kargo biasanya berharga 10.000 USD untuk dikirim ke luar angkasa. Harga telah meroket sejak biaya kargo pesawat ruang angkasa, Cygnus Orbital Science sekitar 43.180 USD per pond, dan operator baru SpaceX sekitar 27.000 USD per pond. Dengan demikian, bahwa sebotol air dengan berat 16 on, jika dikirim ke luar angkasa membutuhkan biaya pengiriman sebesar 9.100 USD hingga 43.180 USD untuk diluncurkan ke luar angkasa hari ini. Jijak kaki astronot Apollo di bulan bisa bertahan hingga 100 juta tahun. Batuan bulan terkikis dengan kecepatan 0,04 inci setiap 1 juta tahun. Ini berarti, bahwa jejak kaki astronot di bulan dari misi Apollo pada tahun 1969 bisa berada di sana selama 10 hingga 100 juta tahun. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS seukuran lapangan sepak bola Stasiun Luar Angkasa Internasional memiliki panjang 357 kaki, hanya kurang 3 kaki dari lapangan sepak bola Amerika. Beratnya 925.000 pond, dan merupakan struktur buatan manusia tunggal terbesar yang pernah memasuki ruang angkasa. ISS telah dikunjungi 230 orang dari 18 negara berbeda untuk melakukan penelitian dan menjalankan misi. Anda akan bertahan sekitar 15 detik di luar angkasa tanpa pakaian antariksa. Dr. Ryan Stone yang diperankan oleh Sandra Bullock pada film Gravity memiliki waktu yang cukup sulit untuk bertahan hidup dengan pakaian luar angkasa. Tanpa pakaian antariksa, hanya butuh beberapa detik untuk mati lemas. Karena tidak ada tekanan di ruang angkasa, udara mengembang. Ini berarti, udara di dalam paru-paru Anda akan mengembang dan merobek jaringan. Dan dalam lingkungan ekstrim seperti itu, tubuh Anda akan menggunakan semua oksigen dalam darah Anda dalam waktu sekitar 15 detik. Konsekuensi mengerikan lainnya dari paparan ruang yang tidak terlindungi akan mencakup hilangnya kontrol usus, darah mendidih, dan kapiler yang meledak. Ada alasan mengapa ruang angkasa tampak hitam? Anda mungkin berpikir bahwa seharusnya tidak ada ruang hitam sama sekali karena bintang ada di mana-mana dan seharusnya memenuhi langit dengan cahaya. Fenomena ini dikenal sebagai Olbers Paradox diambil dari nama astronom Jerman Heinrich Wilhelm Olbers yang mengemukakannya pada tahun 1823 jika alam semesta tidak terbatas, statis, dan tak lekang oleh waktu. Maka kemanapun Anda memandang, pada akhirnya akan menabrak bintang. Ternyata alam semesta tidak statis atau abadi. Edwin Hubble menemukan bahwa alam semesta mengembang dan radiasi termal yang tersisa dari Big Bang menempatkan alam semesta pada usia 13,8 miliar tahun. Kita tidak melihat bintang di segala arah, karena beberapa bintang belum cukup lama berada di sekitar kita agar cahayanya mencapai kita. Pusat Galaksi Bimasakti memiliki puluhan ribu lubang hitam Menurut sebuah studi baru, ada puluhan ribu lubang hitam di Pusat Galaksi Bimasakti. Lubang hitam tidak mungkin dideteksi sendiri karena cahaya tidak bisa lepas darinya. Tetapi ketika dipasangkan dengan bintang, mereka berinteraksi dengan cara yang memungkinkan para ilmuwan menemukan mereka menggunakan Sinar X. Studi ini menyatakan bahwa Pusat Bimasakti berisi ratusan lubang hitam yang dipasangkan dengan bintang-bintang dan 10 ribu lubang hitam yang terisolasi. Dimungkinkan untuk menjadi penjahat luar angkasa. Astronot mungkin jatuh bebas, tetapi luar angkasa bukanlah tempat yang bebas untuk semua. Ada undang-undang luar angkasa khusus yang diatur oleh kantor PBB untuk urusan luar angkasa untuk memastikan bahwa luar angkasa tidak menjadi zona perang atau situs uji coba nuklir. Di antaranya, tidak ada yang bisa menempatkan senjata pemusnah masal ke orbit, eksplorasi ruang angkasa harus dibatasi pada cara damai, dan negara manapun yang meluncurkan objek bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!